Haleluya Saya benar-benar percaya bahwa We are living in the best time ever Banyak orang berkata bahwa ini masa terburuk, masa terpuruk, masa yang begitu mengerikan, masa yang begitu menakutkan Tapi bagi saya masa ini adalah masa terindah Kenapa saya sebut masa terindah? Karena di masa ini kita didekatkan dengan yang penting Beberapa bulan yang lalu Pasti hari-hari kita banyak kesibukan Ketemu teman Ketemu orang-orang Yang kita suka Sibuk sana-sini dengan hobi kita Tetapi masa-masa ini Kita diberikan kesempatan untuk dekat Hanya kepada Orang-orang yang penting dalam kehidupan kita Yang pertama yang terutama Tuhan Tadinya kita sibuk ada waktu berdoa Tadinya kita begitu banyak pikiran Sekarang kita begitu banyak waktu untuk baca Alkitab, gak ada alasan lagi Tadinya kita bilang oh ibadah ribet Pakiran ribet Sekarang gampang tinggal buka internet di rumah sodara Bukan cuma kita didekatkan dengan Tuhan Tapi kita didekatkan dengan keluarga kita Biasanya setiap hari saya pergi Ke kantor Jam 7 pagi saya di kantor sampai jam 4 sore Tetapi sekarang Setiap hari saya bersama dengan keluarga saya di rumah Biasanya anak saya sekolah Dari jam 8 sampai jam 12 Sekarang sama-sama kita terus di rumah Memang awal-awalnya Mungkin gak nyaman Karena biasa kita keluar Biasanya kita pergi Wah ngapain di rumah Tetapi lama-lama kita betul-betul Tahu bahwa keluarga ku adalah sorgaku And I wanna take this moment just to appreciate Saya mau ambil waktu ini untuk siap sodara bisa syukuri itu Karena Pikiran kita, hati kita tidak diatur oleh dunia Pikiran kita diatur oleh firman Dunia bilang kita gak punya uang Kita gak punya jabatan Gak punya kekuasaan Gak punya kedudukan Gak punya network yang luas Kita bukan siapa-siapa Kita gak akan sukses Kita gak akan bahagia Tetapi pegangan kita adalah firman Tuhan Selama Tuhan hadir dalam kehidupan kita Selama Kristus menjadi pusat dalam keluarga kita Ada kemenangan Dan ada sukacita Yang akan diam untuk selama-lamanya Today I wanna talk about Something simple and basic in Christianity Saya mau bicara tentang sesuatu yang begitu fundamental Dalam kehidupan kekristian Yaitu hidup dalam kebenaran Saya lihat pada masa-masa ini justru ketika orang banyak diam Orang jadi banyak berpikir Dan ketika orang banyak berpikir apa yang salah Kalau ia tidak memegang firman Tidak merenungkan firman siang dan malam Pikirannya dapat dimanipulasi oleh iblis Makanya banyak orang jatuh dalam dosa Kenapa? Coba Coba Kenapa banyak orang jatuh dalam dosa? Penasaran Karena iblis memanipulasi pikirannya Kita mau lihat dasarnya dari mana sih? Karena ini bukan terjadinya Cuma gara-gara ada pandemi ini Atau berapa tahun belakangan Atau berapa puluh tahun belakangan Sudah terjadi ribuan tahun yang lalu Kita mulai dari kisah pertama di kejadian tiga Ayat yang pertama sampai ayat yang ke tiga belas Dari Adam dan Hawa kita belajar Nah coba kita lihat Yang Alkitab katakan Adapun ular Ialah yang paling cerdik Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan? Nah saudara harus ingat lebih dahulu Bahwa manusia tidak pernah akan jatuh dalam dosa Kalau tidak digoda iblis Kenapa manusia masih diampuni oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu Manusia berdosa bukan karena Keinginannya Tapi karena ada godaan iblis Karena iblis meracuni kedagingan kita Makanya iblis tidak diampuni Karena iblis berdosa Dari kandaknya sendiri Nah kita harus sadar sebagai orang-orang percaya Bahwa musuh kita begitu cerdik Dan begitu licik Kalau musuh kita cerdik Musuh kita licik Dia gak akan masuk dari pintu depan Dia gak akan masuk Ngetok pintu Atau bel pintu Tapi dia akan lewat pintu belakang Dia akan lewat pintu dapur Dia akan manjat Pager Karena sifatnya licik dan cerdik Karena itu kita harus tahu Bahwa cara iblis masuk ke dalam kehidupan kita Cerdik dan licik Makanya kita berkata Jangan beri kesempatan Jangan buka celah Bagi iblis Iblis masuk lewat Celah Ular ini cerdik Ular gak bilang Eh ayo berdosa Eh ayo melawan Allah Enggak Ular bilang apa Allah berfirman Ular bilang Allah berfirman Jangan gampang percaya Orang yang cuma haleluya-haleluya Atau ngomong firman Tapi kita harus lihat dulu isinya apa Karena ular bilang gini Allah berfirman demikian Tapi pada akhirnya Ular bilang gini Allah berfirman demikian Bukan Iblis tujuannya Mau kita ragu Akan firman Tuhan Mau kita ragu akan Tuhan Mau kita ragu akan janji Tuhan Mau kita meragukan kebaikan Tuhan Mau kita ragu akan Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Iblis mau memanipulasi kita Sampai Terkadang Buat kita ngerasa kita benar Walaupun kita salah Gimana caranya Misalnya gini Kita masih ada dendam Kita masih belum ngampun orang yang salah sama kita Tapi dalam hati kita bilang gini Lah kan setidaknya saya udah dibaptis Kan setidaknya saya udah perpuluhan Kan saya pelayanan setiap minggu Sama aja bohong Karena mengikut Tuhan itu bukan 50% Bukan setengah-setengah Ngikut Tuhan bahkan bukan 60-70-80% Ngikut Tuhan bukan 98% Ngikut Tuhan 100% Gak bisa kita bilang gini Tuhan Bagian firman yang segini nih Aku ikuti Tapi setengahnya Aku gak mau tau ya Tuhan pokoknya bagian ini aku suka Aku mau ikutin Bagian ini aku gak suka Aku gak mau ikutin Gak bisa seperti itu Karena hidup kita milik Tuhan Hidup kita sepenuhnya Milik Tuhan Coba lihat ad selanjutnya Lalu saud perempuan itu Kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini Boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon Yang ada di tengah-tengah taman Ala berfirman Jangan kamu makan Ataupun rabah buah itu Nanti kamu mati Nah pegangan kita sebagai orang percaya Adalah tau firman Pegang firman Dan pertahankan firman Sekarang konyolnya gini Banyak orang Gimana mau melakukan firman Gimana mau menghidupi firman Gimana mau mempertahankan firman Kalau tau aja enggak Kalau saudara cuma tau firman Dari ibadah hari minggu Saya pastikan Saudara gak tau apa-apa Karena tau firman itu Bukan denger kotbah setiap minggu Tau firman adalah setiap hari Punya waktu intim dengan Tuhan Mengenal Tuhan Saudara minggu ibadah Gak ada gunanya Bagi keselamatan saudara Yang ada gunanya Bagi keselamatan saudara Adalah hubungan dengan Tuhan Dan hubungan dengan Tuhan Gak cukup Saudara bilang setiap hari Saya krisen Saya krisen Saya krisen Saudara mau bilang Saya krisen Seribu Sepuluh ribu Kalipun Kalau kehidupanmu Tidak berubah Kehidupanmu Tidak mencerminkan Kristus Omong kosong semuanya Tuhan lihat Bukan apa yang ada di mulut kita Tapi di hati kita Ada orang yang mulutnya rohani banget Tapi hidupnya kesetanan Coba lihat ayat selanjutnya Nah ini nih Kalau orang kurang tahu firman Gak bisa pegang dan mempertahankan firman Tuhan Gampang digoyahkan Ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu makannya Matamu akan terbuka Kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dengan yang jahat Iblis itu pendusta Iblis itu pembohong Iblis itu coba merusak gambar Allah sebenarnya Allah adalah Bapak kita yang penuh kasih maha kuasa Tapi Iblis mau coba bilang sama Hawa Tuhan itu salah Tuhan itu gak benar Maksud Tuhan gak seperti itu Tuhan gak peduli sama kamu Tuhan gak mau kamu berkembang Tuhan gak sayang sama kamu Tuhan gak peduli sama kamu Tuhan bohong Banyak gak dari kita yang kemakan kebohongan ini Sampai kita kadang-kadang ngerasa Tuhan itu gak ada Saya gak ditolong Tuhan Oh Tuhan marah sama saya Pantesan saya sial terus Oh Tuhan gak peduli sama saya Buktinya saya sakit-sakitan Saya mau bilang sama saudara Yang kita percaya bukan perkataan manusia Yang kita percaya bukan perkataan iblis Yang kita percaya adalah perkataan Tuhan Kalau Tuhan bilang Tuhan mengasih saya Mau seratus ribu orang pun bilang sama saya Tuhan gak sayang sama saya Yang saya pegang perkataan Tuhan Bukan perkataan orang Banyak dari kita mulai ragu Ketika kita lihat situasi Kondisi Kita lihat orang seperti apa Kita jadi ragu Benar gak ya Katanya Tuhan sayang sama saya Tuhan peduli sama saya Tapi benar ya Kok situasinya gak berubah ya Karena di otak kita Kita manja dan kita cengeng Kita pikir Tuhan kerja buat kita Kita pikir Tuhan ada buat saya Bukan saya ada untuk Tuhan Bukan Tuhan ada buat saya Bukan Tuhan kerja buat saya Saya kerja buat Tuhan Makanya ketika mindset kita Kita perbaiki Bukan lagi Everything is centered on me But everything is centered on him Maka ada Perkembangan Akan ada perkembangan Yang pesat dalam kerohanian kita Makanya jangan biarkan Kita diatur firman palsu Tapi biarlah kita mau diatur oleh firman Allah Nah lihat ayat yang ke-6 Ini penting nih Apalagi bagi setiap saudara Orang Christian Orang percaya Apalagi saudara yang Mungkin belum banyak belajar firman Tuhan Ini penting harap saudara catat ya Ayat yang ke-6 Perempuan itu melihat Bahwa pohon itu baik untuk dimakan Sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Nah Ini adalah tiga godaan umat manusia Sepanjang zaman Hanya tiga ini Coba kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 16 Ada tiga hal yaitu Lust of the eyes Lust of the flesh And pride of life Atau disebut juga Keinginan mata Keinginan daging Dan keangkuhan hidup Tapi kerenan bahasa Inggrisnya Coba kita lihat dulu ayatnya Sebab semua yang ada dalam dunia Yaitu keinginan daging Keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Nah saya akan jelaskan sedikit Lust of the eyes Itu soal materialisme Kita orang yang matre Itu lust of the eyes Mata kita ngeliat kemewahan Ngeliat kekayaan Ngeliat ini Ngeliat itu Yang kedua Lust of the flesh Atau keinginan daging Itu hedonisme Makanya dalam hawa ini Dikatakan gini Perempuan itu melihat Bahwa buah itu baik dimakan Nah ini lust of the eyes Atau keinginan mata Lalu dikatakan gini Dan sedap Kelihatannya Nah ini lust of the flesh Atau keinginan daging Pengen Kedagingannya dipuaskan Nah yang ketiga baru Pride of life Atau keangkuhan hidup Adalah egoisme Dimana disini dikatakan Pada hawa Pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Yang penting saya Lebih pengertian Saya superior Jadi kita angkuh Kita mau kita lebih Daripada orang lain Nah ini tiga godaan Sepanjang nyaman Tiga ini juga Bukan cuma yang hawa Rasakan Tapi Yesus dicobai Dengan hal yang sama Coba kita lihat Ada tiga pencobaan Yesus Yang pertama Keinginan mata Atau lust of the eyes Dimana Iblis bilang Oh kerajaan dunia ini Akan kuberikan kepadamu Diperlihatkan semuanya Materialisme Yesus menolak Yang kedua Karena Yesus lagi puasa Empat puluh hari Empat puluh malam Iblis bilang Ubah batu ini menjadi roti Hedonism Kedagingannya perlu dipuaskan Karena memang dia lapar Tapi Yesus tolak juga Yang ketiga Yesus dicobai Pride of life Atau kangkuhan hidup Iblis bilang gini Kepada Yesus Kan ada tertulis tentang kau Kalau kau menjatuhkan dirimu Ada malaikat-malaikat Yang akan mengangkatmu Itu egoism Iblis lagi mencobai Yesus itu Nah ketiga ini Kita juga akan dicobai Di hal-hal yang sama Hati-hati Dengan mementingkan Keinginan mata kita Makanya Sosial media itu bahaya Bahaya disitu Karena mata kita ngeliat nih Hal yang vulgar Bersifat seksual Kita liatin yang seksi Kita liatin kemewahan Kehidupan orang lain Enaknya rumahnya besar Mobilnya mewah Makanan-makanannya banyak Mata kita jadi Pengen Dan karena mata kita Kalau dikita Latih seperti itu terus Lama-lama otak kita Akan mikir gini Saya harus melakukan Apapun juga Untuk mendapetin semua itu Kita jadi korupsi Kita jadi curang Kita jadi menghalalkan Segala cara Gak ada yang namanya Haram lagi Buat kita Itu bahayanya Kita harus hati-hati Dengan ketiga hal itu Keinginan mata Keinginan daging Yang kita kejar Kenyamanan Kepuasan Dan keangkuhan hidup Makanya ketika kita baca firman Kita kayak ngaca Kita liat nih Saya seperti tiga ini gak ya Saya orangnya sombong gak ya Bahkan banyak orang Bukan sombong lagi Tapi songong Kalau sombong itu Biasanya dalam hati Gak kelihatan Kalau songong Dari mukanya aja Kita udah ngeliat Songong Kita ngeliat dia jalan aja Dari mukanya kita Songong nih orang Makanya kita tuh Kayak kaca Kita jadi ngeliat Kita nih seperti apa Ada gak karakter-karakter Kristus dalam diri saya Ada gak kebiasaan Kebiasaan saya Yang saya harus buang Saya harus hentikan Apakah saya sudah Seperti Kristus Apakah roh kudus Hidup dan diam Dalam saya Dan ayat yang ke enam Bagian selanjutnya Lalu ia mengambil Dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga Kepada suaminya Yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun Memakannya Nih gini nih Orang Makanya kenapa Pergaulan kita Harus kita jaga Karena orang berdosa tuh Gak pengen sendirian Orang berdosa pengen Ada teman-temannya Hati-hati Kalau kita punya teman Suka Suka berdosa Hidupnya gak benar Pasti dia ngajak-ajak kita Berdosa itu Gak pernah enak sendirian Pasti Ngajak-ajak orang Makanya Jaga pergaulan kita Ayat yang ke delapan Ketika mereka mendengar Bunyi langkah Tuhan Allah Yang berjalan-jalan Di taman itu Pada waktu hari sejuk Mereka dengar Tiba-tiba Tuhan jalan Apa yang mereka lakukan Apa respon mereka Bersembunyilah Manusia Dan istrinya Itu terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-pohonan Dalam taman Orang yang hidup Dalam dosa Pasti takut Dan menjauh dari Allah Karena dia takut Dan menjauh dari Allah Dia melakukan Pembenaran Kenapa dia menjauh dari Allah Dia bilang apa Allah itu tidak ada Allah itu tidak benar Allah itu begini Allah itu begitu Padahal cuma karena Dia berdosa Dia tidak bisa Dekat-dekat Allah Tidak nyaman Ada dihadirat Tuhan Tidak nyaman Dalam ibadah Tidak nyaman Dengar firman Tidak nyaman Dalam penyembahan Dan kalau saudara Ikutin politik ya Yang terjadi di dunia ini Sekarang tahu gak Gereja Di dunia Sekarang yang lagi Dibakar-bakar Gereja mana Bukan di Indonesia Bukan di tempat-tempat Radikal Bukan Tahu gereja Dibakar di mana Di Amerika Gereja-gereja Katolik Lagi dibakar Lagi dicoret-coret Orang-orang ke gereja Lagi diserang Di Amerika Oleh apa Oleh komunis Namanya Antifa Anti-fascist Mereka tuh Organisasi komunis Mereka lagi Nyerang gereja Di Amerika Orang-orang Ateis Orang-orang yang Kerjaannya Menyalahkan Tuhan Mengumpat Terhadap Tuhan Dan bilang Tuhan tuh gak ada Kaget ya Kita pikir Gereja dibakar Gereja dihancurkan Di tempat-tempat Minoritas Sebagainya Enggak di Amerika Karena apa Karena ini Orang hidup Dalam dosa Mereka gak nyaman Ada dalam hadirat Tuhan Gak nyaman Ngeliat orang Menyembah Tuhan Gak nyaman Karena ada yang Memberontak Dalam diri mereka Tapi lihat Ayat yang ke-9 Setiap kali Ini salah satu Ayat favorit saya Dalam Alkitab Ini top 5 Ayat favorit saya Dalam Alkitab Tetapi Tuhan Allah Memanggil Manusia itu Dan berfirman Kepadanya Dimanakah engkau Allah Menciptakan manusia Allah menciptakan Manusia Tiba-tiba Manusia Memberontak Melawannya Kalau saya Jadi Allah Yang sudah Saya ciptakan Saya hancurkan Dan saya ciptakan Yang baru Tapi enggak loh Dicariin Nama Tuhan Dicariin Nama Tuhan Tuhan Panggil mereka Adam Hawa Fokus Tuhan Bukan kepada Kesalahannya Fokus Tuhan Bukan kepada dosanya Fokus Tuhan Kepada kitanya Kurang baik apa Kurang dasyat apa Tuhan Jadi kalau misalnya Kita bilang Sampai sekarang Tuhan Saya sudah buat ini Untuk Tuhan Kok Tuhan Biarkan ini terjadi Kita enggak tahu Malu Kita orang-orang Yang kurang ajar Kalau kita berani Bilang gitu Ke Tuhan Kurang baik apa Kita mengelawan Kok kita Memberontak Terhadap Tuhan Tapi Tuhan Tetap mencari kita Tetap memanggil kita Ya cari Yang Tuhan yang Tuhan Yang Tuhan sudah buat Salah satu Salah satu Salah satu panggilan Lihat selanjutnya Yang sepuluh Dia menjawab Ketika aku mendengar Ketika aku mendengar Bahwa engkau ada Dalam taman ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Firmannya Siapakah yang memberitahukan Kepadamu Bahwa engkau telanjang Apakah engkau makan Dari buah pohon Yang kau larang itu Nah ini nih Manusia itu menjawab Perempuan yang kau tempatkan Di sisiku Dialah yang memberi makan Buah pohon itu Kepada aku Maka aku makan Kemudian Berfirmanlah Kepada perempuan itu Apakah yang telah kau Perbuat ini Jawab perempuan itu Ular itu Yang memperdayakan aku Maka aku makan Dari dulu Manusia kerjaannya Tuh gak bisa salah Kalau dia salah Pasti dinyalain Ini bukan gara-gara saya Orang tua saya sih Ngajarin saya gak benar Saya pernah dicurangin Saya pernah ditipu Kita belajar Kita bertanggung jawab Atas kehidupan kita Selama kita lakukan Yang benar Selama kita pegang Firman Tuhan Membela kita kok Jangan takut Orang mau menyalahkan kita Mau fitnah kita Kita mau Kehilangan pekerjaan Jabatan Asal firman Yang kita pegang Asal Tuhan Yang kita andalkan Tuhan gak pernah Ngecewain kita Mungkin bukan Apa yang kita mau Yang terjadi Tetapi kita Diajar untuk tunduk Bukan apa Apa yang aku kendaki Yang terjadi Tapi apa yang kau Kendaki Dan bukannya kita Kepaksa Yaudah Yang saya mau Gak terjadi Yaudah lah Terserah Tuhan Enggak Kita jadi seneng Oh ini yang Tuhan Mau dalam kehidupan saya Saya ikut Karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik Tuhan lakukan yang terbaik Dan segala sesuatu Untuk kemuliaan Tuhan Di masa-masa ini Yuk kita Hidup sebagai orang Kristen Yang lebih dewasa Saya percaya kuasa Tuhan Saya percaya mujizat Tuhan Tapi terlebih dari semuanya Saya percaya Pertobatan dan keselamatan Adalah yang terutama Dimana tujuan dari mujizat sendiri Tujuan dari berkat Tujuan dari apapun itu Adalah agar kita punya tempat di surga Kita diterima oleh Bapak Karena kita menerima pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu saling Dan orang yang menerima Keselamatan Mereka hidup gak akan main-main Mereka akan benar-benar hidup buat Tuhan Dan ada pertumbuhan dalam imannya Ada pertumbuhan dalam Jalan Perjalanan rohaninya dengan Tuhan Ada kedewasan yang ia miliki